Bungkam, Kyrgyzstan, Timnas U24 Indonesia wajib rebut tiket 16 besar Asian Games 2022. Peluang Timnas U24 Indonesia untuk melangkah ke babak 16 besar Asian Games 2022 terbuka lebar. Ini setelah Timnas U24 Indonesia meraih kemenangan telak dengan skor 2-0 atas Kyrgyzstan pada laga pertama grup Asian Games 2022 di Zhejiang Normal University Stadium, Zhejiang, China, Selasa, tanggal 19 September tahun 2023. Dua gol Timnas U24 Indonesia atas Kyrgyzstan dicetak oleh Ramai Rumah Kik dan Hugo Samir di babak kedua. Sebelumnya, kedua tim harus puas bermain imbang tanpa gol di babak pertama. Kemenangan Timnas U24 Indonesia atas Kyrgyzstan mengundang komentar dari Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Erik Thohir memberikan apresiasi hasil positif yang didapatkan oleh Garuda Muda. Kemenangan ini sekaligus menjaga mental para pemain Timnas U24 Indonesia. Erik Thohir ingin para pemain Timnas U24 Indonesia bisa terus menunjukkan permainan terbaiknya hingga mendapatkan kemenangan. Mantan Presiden Inter Milan itu meminta kepada para pemain Timnas U24 Indonesia harus tetap fokus. Meski meraih kemenangan pada laga pertama, tapi tiket menuju babak 16 besar belum diraih. Tiket itu bisa didapatkan Timnas U24 Indonesia apabila membungkam Taiwan. Dijadwalkan, Timnas U24 Indonesia akan melawan Taiwan pada laga kedua grup F-Asian Games 2022 di Zhejiang Normal University Stadium, Kamis, 21 September 2023. Erik Thohir memompas semangat para pemain Timnas U24 Indonesia untuk lebih percaya diri menghadapi Taiwan. Setelah itu, Timnas U24 Indonesia akan berjumpa Korea Utara pada minggu, tanggal 24 September tahun 2023. Meski lawan yang dihadapi punya level permainan elit Asia, Erik Thohir menginginkan para pemain diminta tak mengendurkan intensitas permainan. Timnas U24 Indonesia saat ini memuncaki klasemen sementara grup F dengan 3 poin. Jumlah poin tersebut sama dengan yang didapatkan Korea Utara usai membungkam Taiwan dengan skor 2-0. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!